Hai para entrepreneur sejati, ketemu lagi dengan saya Coach Johannes G. Pauli dari Gratio Practical Business Coaching di vlog yang namanya Business is Fun ini. Kali ini saya mau bahas satu hal yang paling penting di bisnis kalau nggak ada ini, bisnis bisa tutup, bisnis bisa bangkrut lho. Nah, tapi sebelum saya bahas, kita lihat dulu view yuk yang ada di belakang saya. Paling nggak, Anda bisa nikmati sesaat gitu ya. Setelah itu, saya mau balikin lagi biar Anda bisa lihat Coach Johannes G. Pauli lagi. Siap, yuk. Sekarang yang paling penting justru adalah apa satu hal yang paling penting di bisnis yang harus Anda kuasai kalau cuma satu hal. Nah, saya mau bagikan cerita ada satu toko bakmi dan toko bakmi kedua. Ada dua toko bakmi ya, saya pakai contoh yang simple aja. Toko bakmi pertama ternyata itu punya branding bagus banget, punya merek keren banget, punya papan nama keren banget, ada di tengah jalan, nggak sih, di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak ya. Di pinggir jalan dan semua orang bisa lihat begitu masuk ke toko bakminya, wah interior desainnya bagus sekali. Bahkan timnya pun, wah luar biasa. Timnya semuanya dari lulusan universitas yang bagus. Bisa lima bahasa, ya waiternya bisa lima bahasa. Semuanya rajin-rajin, semuanya hebat-hebat. Lalu kemudian cara buat bakminya pun, basically dia bisa pakai tangan robotik. Rapi banget bakminya. Bakminya enak kok. Bukannya nggak enak, enak. Terus kemudian yang terjadi adalah, wah, apanya namanya, dapurnya dari stainless steel, semuanya mahal dan luar biasa. Dan timnya tadi udah bagus banget. Dan secara finansial, dia punya monitoring sistem yang luar biasa. Dan pokoknya rapi banget. Tapi pertanyaannya adalah, toko bakminya yang pertama ini, tidak punya satu hal yang paling penting di bisnis. Maka bisa jadi dia tutup, bisa jadi dia bangkrut. Betul? Anda mungkin belum tahu apa satu hal yang paling penting di bisnis itu. Nah sekarang, toko bakminya kedua. Toko bakminya kedua ini adanya, ada di dalam gang. Masuk ke gang-gang kecil. Mobil nggak bisa lewat. Motor nggak bisa lewat. Orang jalan aja nggak bisa begini. Orang jalan harus set-set-set baru bisa masuk. Jalan harus miring, baru bisa masuk. Yang menarik lagi, begitu mereknya udah gitu dari papan kayu, miring lagi udah lapuk. Lalu begitu masuk, ya interiornya udah kuno, udah biasa aja. Lalu kemudian masuk ke dapurnya. Dapurnya dari kayu lapuk. Bahkan ada binatang serangga-serangga kecil yang lewat. Dan owner-nya masih terus ada di situ masak bakmi. Karyawannya, aduh hard eating semua. Makan hati semuanya. Owner-nya harus gerakin, baru karyawannya gerak. Dan yang menarik adalah, apalagi, boro-boro ada hitung-hitungan uang. Pokoknya semua masuk aja. Pokoknya masuk ke laci gitu ya. Semuanya berantakan. Tetapi ternyata ada satu hal, yang paling penting di bisnis. Dan ternyata membuat toko bakmi kedua ini, semakin growing, semakin ramai, dan semakin sukses. Nah, pertanyaannya buat Anda, apa yuk satu hal yang paling penting di bisnis, yang harus dikuasai semua pemilik bisnis? Jawabannya menurut seorang coach Anas G. Pauli adalah, satu hal yang paling penting di bisnis, adalah Anda harus mahir dan jago, membuat customer antri ke bisnis Anda. Iya, jawabannya sesimpel itu. Kalau Anda bisa membuat customer antri, beli produk atau jasa Anda di bisnis Anda, otomatis, maka bisnis Anda akan makin naik, makin growing, luar biasa. Betul? Nah, jadi pertanyaannya, kalau balik lagi ke dua toko bakmi tadi, menurut Anda toko bakmi yang pertama, atau toko bakmi kedua, yang lebih kemungkinan bisnisnya bisa semakin sukses? Kalau menurut saya, toko bakmi yang kedua, ya tentu saja, setelah Anda punya customer antri, Anda harus bangun empat kaki meja, sehingga akhirnya bisnis Anda bisa semakin profitable, dan semakin autopilot, ya kan? Bisnis bisa semakin menguntungkan, dan bisa berjalan sendiri, tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya. Nah, untuk tahu empat kaki meja, cari vlog saya yang membahas tentang empat kaki meja, ya. Nah, sekarang kita lanjutin. Kalau gitu gimana caranya bikin membuat customer antri di bisnis kita? Membuat customer beli produk kita, membeli jasa kita, antri luar biasa. Satu-satunya cara untuk bisa membuat customer antri, adalah Anda harus menguasai strategi leads creation. Leads adalah calon customer, creation adalah menciptakan banyak calon customer, antri mau beli produk atau jasa di bisnis Anda. Leads creation bisa kita sebut adalah strategi marketing and branding. Oke? Nah, mari sekarang kita lihat yuk. Saya mau kasih contoh betapa bahwa ternyata di strategi marketing and branding, banyak pemilik bisnis, banyak entrepreneurs yang masih lemah di sini. Nah, saya mau mengajak Anda, para entrepreneurs, untuk bisa semakin menguasai strategi marketing and branding ini. Ya, saya mau bagikan yang sangat basic dulu. Apa yang basic? Yang basic tentang marketing and branding adalah perception is reality. Persepsi customer Anda tentang produk atau jasa Anda adalah realitas bagi mereka. Nah, kenyataannya banyak entrepreneurs yang fokusnya justru ke realities saja. Ya kan? Apa? Mulai dari produknya udah dicobain semua orang, bagus banget, enak banget. Jasanya katanya bagus banget, udah dicobain banyak orang. Sekarang, fokusnya ke realities. Reality siapa? Reality pemilik bisnis. No! Yang harus Anda fokusin, yang harus Anda kuasai justru adalah bagaimana membuat persepsi yang positif di benak, di pikiran, di hati calon customer Anda tentang produk atau jasa Anda. Jadi yuk mulai sekarang, kita harus mahir membangun, membuat, menciptakan persepsi yang positif banget untuk produk atau jasa kita di mata calon customer kita. Ya, saya kasih contoh nyata ya. Contoh nyatanya begini, jam tangan aja jam tangan yuk. Kalau jam tangan untuk fungsinya, yang realitiesnya, kan buat kasih lihat apa? Kasih lihat waktu kan? Cuma nunjukin waktu, betul. Nah, sekarang saya mau tanya Anda. Kalau jam tangan yang bisa memberikan fungsi waktu, harganya berapa harusnya? Ayo coba tebak, harganya harusnya berapa? Tapi hati-hati, sebelum Anda sebutin angkanya, angka yang Anda sebutin menentukan status ekonomi sosial Anda loh. Gaklah saya bercanda ya. Ya berapa? Ya 100 ribu aja bisa kan? Jam tangan dengan harga 100 ribu, itu bisa menunjukkan waktu. Tapi itu kan realities, betul? Realita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, betapa banyak brand atau bisnis yang jauh banget menciptakan persepsi yang luar biasa. Dan akhirnya, banyak customer-nya membayarnya lebih daripada harga yang fungsional tadi, yang 100 ribu, ya? Contohnya apa? Yang banyak orang tahu, brandnya misalnya kalau jam tangan, Rolex, betul ya? Rolex, yang stainless steel aja, bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran, ya kan? Betul ya? Apalagi terus kemudian ada Patek Philippe, ada Audemars Piguet, ada bahkan Richard Mill. Nah, poinnya adalah, padahal fungsinya buat apa? Realitinya buat apa? Ya, realitinya buat lihat waktu, betul ya? Tapi ternyata, bisa menciptakan persepsi yang luar biasa, sehingga calon customer dan customer-nya mau bayar sedemikian banyak untuk dapetin jam tangan yang mereka mau. Bahkan, bukan cuma stainless steel, ada yang rubber. Kalau rubber itu kan karet gitu ya. Karet kan harusnya lebih murah daripada stainless steel. Tapi kalau Anda tahu jam-jam tertentu, yang ininya, apa, strap-nya itu rubber, tapi ternyata harganya, itu bisa sampai, mendekati setengah miliar lho. Padahal cuma rubber. Kenapa? Karena bisa menciptakan persepsi yang sangat positif, sehingga calon customer-nya mau bayar sedemikian banyak. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Bagaimana dengan produk atau jasa Anda? Ada lagi nih, satu contohnya lagi tas wanita. Tas wanita fungsinya buat apa? Tas wanita ya fungsinya buat simpen barang, bawa barang, begitu kan kalau secara reality. Ya kan? Nah, cuma ternyata ada brand atau bisnis yang luar biasa di luar sana yang jago banget mereka membangun brand yang luar biasa dan membentuk persepsi yang luar biasa. Akhirnya, brand-brand seperti apa? Louis Vuitton, ya kan? Hermes. Ternyata bisa bikin tas yang orang, calon customer dan customer-nya mau beli dan harganya bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Ya nggak sih? Padahal sebuah tas wanita aja lho. Nah, itu dua contoh simple yang mau saya tunjukkan kepada Anda para pemilik bisnis. Stop fokus cuma realities doang. Justru Anda harus jago bangun persepsi yang bagus tentang produk atau jasa Anda. By the way, Coach Johannes G. Pauli tidak bilang bahwa lupakan realities-nya. Jelek juga nggak apa-apa. Yang penting jangkuh marketing dan branding. Nah, Anda salah. Kenapa? Karena saya mau bilang bahwa realities, fungsional, itu udah nggak usah kita ngomongin lagi. Produk kita harus bagus. Jasa kita harus bagus. Baru, kita ngomongin tentang persepsi. Betul ya? Nah, makanya saya mau ngajak Anda para pemilik bisnis, mulai sekarang. Mari bangun persepsi yang bagus, persepsi yang luar biasa untuk produk atau jasa Anda. sehingga bisnis Anda di antri customer luar biasa. Ya? Yuk, mari kuasai marketing and branding strategi mulai sekarang buat Anda pemilik bisnis. Bisnis apapun harus jago membangun marketing and branding strategi di bisnisnya. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana saya akan membagikan marketing and branding strategi di vlog-vlog Bisnis Isvan ini berikutnya, pastikan Anda subscribe, ya klik tombol subscribe, lalu kemudian di sebelahnya ada tombol icon seperti bell, Anda klik juga itu sehingga waktu saya upload vlog berikutnya, Anda bisa dapat notifikasi. Jadi, nggak kelewatan dan Anda bisa bangun bisnis Anda terus semakin profitable dan autopilot dan tentunya pasti di antri banyak customer beli produk dan jasa Anda bahkan tanpa harus perang harga. Asik kan? Saya Coach RSG Pauli, Founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching. Kalau Anda tahu cara praktisnya, bisnis is fun. Keep the passion real.